Baik, terima kasih Mas Bram dan senior-senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan semangat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Fadil Hasan, Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI. Yang saya hormati Bapak Gulat Manurung, Ketua Umum ABKASINDUF. Dan tentunya saya hormati Guru Besar Fakultas Hutanan IPB, Prof. Sudarsono Sudomo, berserta dengan seluruh hadirin sekalian yang hadir baik fisik maupun virtual. Puji syukur kepada Tuhan yang mahu kuasa karena kita dapat hadir pada acara-hari secara virtual dalam acara Sawit Week dengan tema Palm Oil for Sustainable Economy. Nah ini saya pikir kesempatan yang baik untuk kita menyampaikan apresiasi, komitmen, sinergi, dan juga tentunya harmonisasi untuk langkah ke depan seluruh stakeholders, khususnya pemaku kepentingan industri kelapa sawit Indonesia dalam memanjukan kelapa sawit sebagai komoditi strategis dan juga prospektif untuk yang bisa dikembangkan. Saya ada beberapa slide di sini, Mas Bram, dan mungkin para senior sekalian nanti bisa dilihat dan bisa di-share bahan-bahan yang kami sampaikan. Baik, mungkin sebelumnya sedikit terkait dengan perekonomian Indonesia, khususnya sektor perdagangan yang sudah kita capai sebelum saya masuk ke dalam hal yang spesifik terkait dengan trade balance kita atau neraca perdagangan kita yang surplus, yang mengalami surplus artinya ekspor kita lebih besar daripada impor kita. Dan ini, Alhamdulillah, puji Tuhan, kita sudah capai. Dan ini ingin saya sampaikan, di Desember 2022, neraca perdagangan Indonesia itu mencapai yang tertinggi. Tertinggi sepanjang sejarah kita di angka 54,56 miliar USD. Nah, ini tentunya pencapaian yang luar biasa dan tentunya terima kasih kepada seluruh pihak dan juga tentunya lintas KL dan juga termasuk pelaku usaha dan pelaku ekspor CPO dan turunannya yang sudah memberikan kontribusi yang sangat konkret terhadap neraca perdagangan yang surplus. Dan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang sudah mengamanakan kepada kami di Kemendak dan juga tentunya melalui Pak Menteri kami dan jajaran untuk memastikan supaya neraca perdagangan kita tetap surplus dan juga memiliki angka yang positif. Dan itu juga kita capai di tahun ini, 2023, Januari, Februari, sampai dengan Juni ini. Dan data terakhir yang kami terima di bulan April, kita surplusnya mencapai 16,05 miliar USD. Inflasi nasional secara kumulatif juga stabil dan juga tentunya di bawah 6 persen dan bahkan di bawah 5 persen, yaitu 4 persen. Dan ekonomi growth kita sekitar 5 persen yang saya pikir banyak juga negara-negara menyampaikan apresiasinya. Saya ingat waktu termasuk forum G20 pada saat mendapingi Bapak Presiden, seluruh negara mengapresiasi bagaimana Indonesia mencapai ekonomi growth yang stabil, inflasi yang relatif rendah, dan juga dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, kita tetap surplus yang menunjukkan bahwa Indonesia luar biasa dalam menyampaikan dan memformulasikan policy-nya. Nah, itu tentunya beberapa sebagai bagian yang mungkin ingin saya sampaikan secara umum berkait dengan kondisi trade performance. Nah, tentunya ini semua, Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Senior sekalian, ini semua juga tentunya banyak sumbangsi dan kontribusi dari ekspor CPO kita dan juga tentunya turunannya. Bisa kita lihat Januari sampai dengan April 2023, nilai ekspor lemak dan minyak hewan nabati yang didominasi oleh CPO dan turunannya itu mencapai 8,79 miliar USD. Walaupun mungkin ada fluktuasi dan turun, tetapi secara volume ekspor CPO dan turunannya itu mencapai peningkatan 21,10% year on year pada Januari sampai dengan April 2023. Dan kita bisa lihat yang menjadi salah satu tujuan, negara tujuan utama untuk ekspor CPO dan turunannya itu seperti Tiongkok, India, Pakistan, sampai juga dengan Amerika Serikat dan bisa dilihat nanti mungkin di data yang kami sajikan itu detail table yang menunjukkan betapa dahatnya dan betapa masifnya bagaimana ekspor kita yang ada di beberapa negara tentunya juga selain itu memperluas memperluas akses pasar kita dan tentunya peningkatan kinerja ekspor akan naik dengan sendirinya. Nah ini merupakan salah satu bagaimana strategi pemerintah untuk menjaga kinerja ekspor CPO dan turunannya. Nah tentunya kita juga tahu dinamika yang berkembang belakangan ini seperti yang Bapak-Bapak juga saksikan para akli dan ekspor kita juga saksikan yang Prof juga saksikan dan seluruhnya tentu juga menyaksikan bahwa ada aturan atau mungkin semacam boleh saya sampaikan mungkin inisiasi dari Uni Eropa yang boleh dibilang saya katakan melarang masuknya produk hasil deforestasi. Pertama, Indonesia telah menyampaikan keberatan resmi baik kepada Komisi Eropa maupun kepada masing-masing negara anggota Uni Eropa. Indonesia memandang EU Deforestation Free Regulation itu berpotensi berdampak negatif terhadap ekspor beberapa produk kumulan Indonesia seperti sawit, kopi, kakao, karet, dan kayu. Dan saat ini Indonesia juga sudah melakukan penilaian atau assessment yang secara internal dilakukan untuk mempertimbangkan opsi langkah-langkah sebagai respon kebijakan Uni Eropa baik di forum bilateral maupun juga di forum multilateral termasuk juga nanti kemungkinan pemerintah kita biar dari kita untuk konsultasi ataupun proses litigasi di WTO. Nah kita memandang regulasi tersebut atau inisiasi tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dan kaedah aturan WTO. Dan semangat kerjasama negara-negara dunia itu untuk mengatasi isu perubahan iklim juga saya pikir harus juga dilihat sebagai upaya komprehensif tidak hanya serta-merta secara parsial. Dan tidak hanya sebatas pada forum bilateral dan multilateral. Indonesia ini juga bisa melakukan banyak keberatan secara resmi yang juga mencakup di beberapa komite di WTO di forum plurilateral seperti organisasi komunitas internasional SIPOPSI dan juga International Coffee Organization dan juga asosiasi dan juga organisasi-organisasi lainnya. Nah oleh karena itu kita memandang ini penting. dan yang paling utama dan sebetulnya yang paling concern dan juga paling crucial adalah bagaimana kita memastikan bahwa tidak boleh ada diskriminasi tidak boleh ada upaya-upaya delegitimasi tidak boleh ada upaya-upaya policy yang bias yang sangat double standard yang sangat menunjukkan ketidakadilan. disitu kuncinya yang harus kita perjuangkan dan harus kita tegaskan dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden berkali-kali sampaikan kepada kami kita kalau dalam forum-forum internasional forum-forum multilateral ketika ada hal-hal yang mengganggu dan juga memberatkan dan merugikan apalagi kepentingan nasional kita seperti SIPO ini kita harus fight kita lawan dengan forum-forum yang tepat kita sebagai negara besar yang berdaulat bisa mengeksersis hak kita untuk memastikan supaya kepentingan nasional kita dijaga dan diperjuangkan dalam setiap forum. Sebagai contoh mungkin flashback sedikit ke belakang saya ingat di tahun 2020 pada saat itu saya sebagai Ketua Delry di tahun 2020 bulan Februari diperlakukan secara diskriminatif dan kalau kita lihat ujung-ujung isu-isu yang mereka pakai dengan lingkungan environmental issues berkait dengan apa namanya menunjukkan berbahaya dan sebagainya tidak tepat saya bisa sampaikan di sini karena kemangan mereka dasar atau rasionalisasi mereka dan kami lihat kami observe secara mendalam dan pada forum-forum seperti itu kami juga teliti seperti apa yang mereka gunakan ternyata ujung-ujungnya itu bukan soal lingkungan atau soal forestasi atau soal hal-hal yang mereka selalu sampaikan selama ini tetapi soal kompetisi ternyata produk-produk lokal mereka seperti sunflower seperti rapeset itu yang mereka khawatirkan tidak mampu bersaham dengan CPO kita nah ini saya pikir yang perlu kita tegaskan sekali lagi kita harus sampaikan kalau memang alasannya itu environmental coba kita lihat mana yang konsisten selama ini saya bisa sebutkan dengan data yang kami miliki saya tidak perlu sebut negaranya negara yang selama ini menggaung-gaungkan soal isu-isu lingkungan negara tersebut justru mempreserve kawasan hutannya kawasan kawasan forest area itu less than 20% sementara Indonesia itu mempreserve kawasannya more than 50% nah disinilah yang harus kita lihat jadi kalau alasan-alasan seperti itu mereka gunakan saya pikir tidak tepat ujung-unjungnya kompetisi yang mereka berusahakan untuk melindungi produk mereka yang saya pikir itu menjadi salah satu cermin bahwa ya ini terletak ketidak konsistenan inkonsistensi dari negara-negara Eropa yang selama ini kakanya memperjuangkan kesetaraan nah ini yang kita fight ini yang kita lawan ini yang kita sikapi sejarah resmi dan kita serta negara-negara sekali lagi bisa melakukan itu dan mengeksersis hal tersebut nah Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati tentunya upaya-upaya implementasi dan juga tentunya hal-hal yang kita sikapi terkait dengan ini adalah bagian sekali lagi dari apa yang kita lakukan bersama dengan para pelaku saya mengapresiasi betul saya berterima kasih betul kepada para pelaku khususnya asosiasi dan juga tentunya Bapak-Bapak yang hadir Pak Fadil, Pak Gula dan juga Pak Sudarsono yang selama ini juga concern dan juga sangat memberikan atensi terhadap CPO kita nah tentunya kita dalam rangka untuk melakukan follow-up selain melakukan keberatan secara resmi dan juga sudah melakukan perjuangan di forum-forum multilateral dan juga melakukan pendekatan-pendekatan tentunya kita juga ingin melakukan implementasi perdagangan karbon di industri sawit dengan merapkan skema sertifikasi yang mungkin sudah pernah dibicarakan sebelumnya mengintegrasikan faktor-faktor berkelanjutan seperti roundtable sustainable one-all RSPO dengan mempromosikan praktik-praktik yang ramah lingkungan dan juga tentunya ramah sosial dalam industri sawit sehingga skema ini juga bisa diikuti oleh berbagai pelaku usaha untuk memperoleh kredit karbon ini tentunya hubungannya banyak dengan apa yang kita lakukan dalam perjuangan di industri kelapa sawit lalu mungkin sebagai penutup mohon maaf karena saya tidak bisa mengikuti sampai dengan selesai ada kegiatan lagi yang harus saya sampaikan saya ingin menyampaikan bahwa upaya-upaya pemerintah dan juga tentunya upaya sosialisasi pemerintah terkait keunggulan produk sawit kita kepada Uni Eropa dan juga kepada negara-negara itu sangat konkret pemerintah bersama dengan Lintas KL sudah menyusun strategi program sosialisasi tentang komoditas sawit dan turunannya kita lawan itu kapalian-kapalian negatif kita lawan itu black-black campaign dan kita melakukan promosi secara konsisten dan perencanaan di seluruh negara Uni Eropa khususnya di negara-negara seperti Perancis Belgia Belanda dan Jerman kita juga melibatkan pelaku usaha ahli peneliti di Eropa sebagai narasumber kegiatan promosi kita juga telah melakukan upaya diplomasi mulai mendorong kepentingan kita dalam setiap pertemuan bilateral pikas senior official selalu melakukan engagement dengan Dewan Komisi Parlemen Eropa lalu juga para perwakilan kita padubus kita untuk Belgia Uni Eropa juga menertangani petisi bersama dengan 13-13 negara lainnya untuk melakukan pertemuan sebagai follow-up menyikapi ini lalu juga Kementerian Perdagangan juga menerima Komite Perdagangan Nasional Parlemen Eropa di kantor kami dalam langkah juga membahas akal istifatnya strategis dan tentunya kita menyambut baik upaya-upaya tersebut nah oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian saya sekali lagi ingin memberikan keyakinan kepada kita semua kita yakin dan percaya tentunya bahwa industri yang membuat banyak lapangan pekerjaan yang memberikan penghidupan kepada petani sebagai mata pencarian mereka dan tentunya memberikan banyak efek-efek trickle down ekonomi kepada perdagangan kita dan tentunya memberikan dampak yang positif kepada masyarakat harus kita fight all out secara maksimal dalam setiap forum baik itu multilateral regional dan juga tentunya bilateral dan tentunya juga bersama-sama berganing dengan para pelaku usaha seluruh stakeholders para asosiasi akademisi dan seluruh pihak yang berkepentingan dan tentunya concern dan berkontribusi kepada perkembangan industri kelapa sawit di bangsa kita saya pikir itu yang dapat saya sampaikan saya mohon maaf tidak dapat mengikuti sampai dengan selesai sekali lagi saya terima kasih kepada seluruh pihak khususnya kepada para narasumber yang hadir Pak Fadil Pak Gulan dan juga Pak Sundar Sono dan mudah-mudahan acara seperti ini bisa memberikan banyak efek-efek positif dan tentunya memberikan literasi kepada publik tentang bagaimana pentingnya industri kelapa sawit saya pikir itu yang dapat saya sampaikan sekali lagi terima kasih kira-kira Tuhan yang maha puasa memberkati kita sekalian sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati